Halo guys, selamat datang kembali di channel The Scrooge Gaming Dan kali ini gue akan membahas mengenai Phantom Storm Wild Rebels 120-129 Sebelumnya, mari kita berteman dengan klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya akan lebih update mengenai dunia Dragon Raja Oke, tanpa basah wasi, langsung kita mulai Ini dia Oke guys, pertama kita bahas build start dulu ya Jadi, buat di sini Itu rekomendasinya ada M-Attack, ada M-S Oke Nah, kedua start ini, dasar lainnya itu Itu dapat dari mana? Nah, jadi yang pertama kita lihat dari equipnya ya Itu ada yang namanya start equip ya Yang kalian lihat kayak gini nih Nah, dapatnya dari sini Oke Nah, jadi untuk Sebenarnya nggak hanya Phantom Sound ya Berlaku untuk Crash Line ya Sekali-sekali lagi gue ingetin Untuk Crash Line juga berlaku Oke Ambil aja untuk bangsangnya attack ya Kalau kalian tepung lagi, ambil attack Kalau fisikal, sebenarnya attack Oke Nah, disini itu Yang kalian ambil attack, jadi attack itu adalah HP Terus ketika ya Terus MS CDR Oke Itu kalian wajib ambil Jadi, untuk sisanya Kan itu kan biasanya ada 6 ya Ada 6 start Kalian bisa isi INT ya Untuk menambahin magic attack lagi Atau INS juga bisa Ya DEX juga bisa ya Kalau gue sih biasanya Utamain yang INT dulu guys Oke Di status yang Ke 6 Gitu Tapi itu terserah kalian Mungkin kenapa enggak Tapi gue udah uji coba Untuk buat ini Dan lumayan hapul guys ya Oke Berikutnya Kita Bakal skor Skor itu Gue pake merah Biru Hijau Oke Hitungannya Merah itu 9 Biru itu 5 Hijau kedua Oke Kenapa gue Mendeluruhkan Yang merah dulu Kalau merah dulu Enggak kenapa Yang kedua itu bukan hijau Tapi biru Jawabannya adalah Gue butuh CDR nya Jadi Semakin kali CDR nya Semakin cepat Semakin baik pula Kalian untuk Ngeduce skill-skill kalian Oke Jadi itu lumayan banget Berguna Berikutnya baru Yang hijau Vertical Oke Jadi kayak gitu guys Itu untuk Build start nya Oke Terus Bisa dapet dari mana juga Dapet dari Hair juga bisa guys ya Untuk hair Kalian bisa isi Senjatanya guys ya Kayak gini Kayak perbarui terus ya Ikut dungeon terus guys ya Biar bisa memperbarui Hair Equip kalian Itu guys ya Jadi berpengaruh juga Buat di konversi Oke Terus Ada lagi pad ya Tau kalian punya pad Usahakan itu Semuanya itu Ini guys ya Punya Pad Pad chip itu Orang guys ya Jangan biru Jangan ungu Kukulin oren Oke Itu sangat berpengaruh Terhadap rating kalian juga Oke Ini semuanya Dari awal-awal ya Yang menurut gue penting Pasti gue buat Oren semua guys Nih Dari sini Ciumnya Ini oren Ini oren Ini oren Ini oren Oke Nanti gue Akan perbarui juga ya Di pack gue yang baru nanti Dapet 135 135 Untuk Ini ya Chipset padnya itu ya Harus oren Oke Jadi itu Terus kita akan Ke pempasahan berikutnya Oke guys Yang kali ini gue bahas adalah Equip setnya Oke Kita pergi ke gear Set equip Oke Disini gue pake Equip ini ya guys ya Itu ada 6 merah ya Ingat 6 Shield of fury ya Soalnya merah ini ada yang namanya itu Kraken Nih Kalian jangan pilih Kraken Oke Itu terpedef Kalian pilih Shield of fury Oke Nah Untuk shield of fury Ambil aja 6 Ya 26 Terus untuk Free Gakai yang kuning ini Itu ambil aja 4 Oke Jadi 6 shield of fury Sama 4 Free Gakai Oke guys Jadi gitu Ini full Attack semua ya Untuk WPP ini Jadi gitu guys ya Kalian bisa baca sendiri Untuk Effect-effectnya Oke Selanjutnya kita bahas Talent sama di talentnya Oke guys Berikutnya kita akan bahas Talentnya Kita ke skill Lalu ke talentnya guys ya Nah Gue pake set ini Kenapa Kita liat dari Yang cedul yang paling bawah Warsong Oke Peluang Sonic Plus Mengingat apa yang paling bom Saat Muti Strike Meningkat 30% Oke Jadi keren banget guys ya Kalau misalnya Kalian pake Sonic Plus Itu yang skill 1 nya Itu ya Skill 1 nya Dari sini nih Yang ini nih Ini ya Yang gue linkerin itu Oke Itu akan memuncul Uplafeng bom ya Yang Uplafeng bom ya Yang ini guys ya Oke Terus untuk B nya Gue pake requiem Oke Karena kenapa Jadi chosen star ya Atau yang skill 2 Dari Pentamson Itu bisa meningkatkan Restore speed Untuk Entropy 1,5% Per detik Selama skill Diperpanjang Hingga 8 detik Dan ini luar biasa guys ya Bener-bener Luar biasa ya Ini mempercepatkan Dalam pengisian Entropy value nya Oke Untuk mode performance Atau mode bermusik Jadi gitu Terus Resting voice Di talang A ya Gue pake itu Menghadirkan Satu kotak speaker Di lokasi perdagangan Saat skill dimulai Berlangsung 5 detik Masimal 1 buah Speaker yang Akan menghasilkan Tambahan damage Yang terpencar Saat dapat Serangan phantom sound Oke Jadi gue pake Ini Sonic bomb Oke Terus Untuk simponinya Yang TLS Gue pake simponi Setiap kali Memainkan sebuah lagu Phantom sound Akan mendapatkan Satu tingkat Rex Untuk diri sendiri Sama 5 detik Setiap tingkat Rex Rex dapat Dekatkan 10% Rex Terakhir yang dihasilkan Pet AP Nekat 10% Masimal Dekat tingkat Sekali lagi Ini ada hubungan Dengan AP Kalau misalnya Ada yang bilang AP dibuang Jangan Jangan dengerin Soalnya semuanya Itu yang 6 start tadi Itu penting Semua Itu penting Semua Start yang Paling dasar Itu Jangan dibuang Bukan hanya Pentam sound ini Bukan hanya Fast Deadmaster pun Tapi Yang lain juga Butuh Begitu guys Oke Jadi Itu untuk Talen Kita lihat Untuk Di Talen Di Talen ini Gue pakai Kayak gini Kalian bisa Tiru aja Kan Bisa tiru aja Ini Gue fokus Kiri sama Ke kanan Skill Skill Nah Kalau misalnya Untuk yang tengah Ini Ini dia Pasif Gue Tidak Begitu Menjalankan Oke Misalnya Itu Yang lain Ngomong Yang ini Peng Pilihannya Ini Ini Yang dikenah Juga Di Asalin Gue Enggak Kenapa Karena Penang Atau Tidak Di PvP Itu Tergantung Dari Seberapa Cepat Lu 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 Skill Terus Damagenya Berapa Dan Menurut Gue Ini Itu Ada Di Sebelah Kira Kanan Oke Kalau Ijo Lebih Ke Pasif Oke Jadi Kayak Gitu Guys Itu Untuk Di Talen Oke Dan Gue Hampir Lupa Ya Ini Untuk Semacam Asking Eskill Nek Kalau Eskill Nya Gue Pake Yang Dari Bawaan Envolt Oke Kenapa Jadi Ketika Kalian Maka Ini Skill Kalian Semua Reset Yang Biru Yang Satu Sku Dua Sku Tiga Itu Reset Itu Satu Batu Buat Pertarungan Dan Mendapatkan Tambang Super Armor Oke, jadi kalau misalnya kalian sedang di-clock ataupun dikontrol musuh Dan efek negatif lainnya, selama itu masih tombol X ini muncul Kalian tekan aja, kalian bisa pulis ketika Hebatnya disini guys ya, efek Thompson itu hampir gak bisa dipapain guys ya Percaya sama rupanya Apalagi di mode bermusiknya atau performance mode Dimana dia itu benar-benar gak bisa dipapain ya Cuma bisa diserang doang gitu Dan gue X tambahan gue pake si Eri Ya, kalau misalnya Eri gak ada, kalian bisa pake Majesty ya Jadi gitu guys ya, ya sakit-sakit aja ya Sakit dan area sifatnya Oke guys, jadi itu dulu untuk Buit Phantom Zone ya Level 120-129 ya Kurang lebihnya mohon maaf Jika kalian suka, jangan lupa klik like, komen dengan sopan Subscribe dan share ke teman kalian Dan jangan lupa juga, gue ada Facebooknya Facebook Gaming maupun Facebook Group Silahkan join aja disini ya Nanti gue juga menyatakan linknya di kolom deskripsi Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Dan sampai ketemu di video selanjutnya See you in next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax